Persebaya Surabaya harus menghadapi jadwal padat di kompetisi Liga 1 pasca libur kompetisi karena FIFA Match Day. Selama dua minggu pada September ini, tim Bajul Ijo akan melakoni empat pertandingan dengan jeda antarlaga hanya empat hari. Setelah libur lebih dari dua minggu karena adanya FIFA Match Day, kompetisi Liga 1 kembali digelar. Dalam dua minggu di bulan September ini, Persebaya Surabaya dihadapkan pada padatnya jadwal pertandingan dengan menggelar empat laga. Bahkan, jeda setiap pertandingan hanya ada waktu empat hari. Praktis, kuat Bajul Ijo hanya mempunyai waktu tiga hari untuk pemulihan fisik dan persiapan taktikal dari satu laga ke laga berikutnya. Persebaya dijadwalkan bertemu Persita Tanggerang, Persisolo, PSB Sbiak, dan Dewa United. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster kecewa dengan jadwal padat ini. Pasalnya banyak tim lain yang memiliki waktu lebih banyak untuk pemulihan fisik dan persiapan tim. Saya menalis saya, menerima atau menenipu saya, dan menikmati pada sisi lain. Maka, menarik pada saat ini, Sepit Why dahulu, Limahare dan Namahare. Jadi, saya tidak tahu siapa yang memilih tangan. dan saya ingin tahu kenapa kita memiliki permainan setiap 4 hari dan tim lain tidak. Mereka memiliki lebih banyak waktu untuk kembali dan lebih banyak waktu untuk menyiapkan untuk permainan seterusnya. Jadi saya tidak terkejut yang pernah membuat keputusan ini. Tim pelatih dituntut dapat mengatur waktu pemulihan dan menjaga kondisi fisik pemain. Kompetisi Liga 1 akan kembali libur dua minggu mulai awal Oktober karena adanya FIFA Match Day. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.